Kemudian kalau ada dukungan terhadap kemajuan teknologi ini termasuk dengan teori belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Selamat datang di channel aku Salam kenal aku Lili Harnawati Teman-teman kali ini kita akan kembali membahas Mengenai prediksi soal untuk seleksi PPG tahun 2023 Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini yuk Dukung memin dulu dengan klik tombol subscribe kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku Terima kasih Oke teman-teman untuk part yang pertama di tahun 2023 ini khusus untuk PPG ya Nah kita akan mulai dengan prediksi soal mengenai topik dari teori belajar Karena ini sering sekali ada ya Hampir dibilang wajib keluar dalam tes PPG teman-teman Jadi kita akan ambil topik dari yang ini pertama ya Silahkan teman-teman komen juga nanti di kolom komentar Kira-kira topik berikutnya apa yang akan kita bahas Oke kita lihat dulu ya Untuk teori belajar ini ada beberapa teman-teman Yang pertama adalah behavioristik Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya Behavioristik itu apa sih Jadi kata kuncinya teman-teman adalah behavior Behavior itu adalah tingkah laku teman-teman ya Tidak jelek tulisannya karena menggunakan keyboard ya Kemudian yang kedua adalah kognitifisme Ini kognitifisme ini kata dasarnya berasal dari kognitif ini teman-teman ya Pemahaman, pengetahuan, persepsi dan lain sebagainya ya Jadi ini terkait dengan pemahamannya Nanti lebih lanjutnya kita lihat lagi ya Apa itu masing-masing dari maksud teori belajar ini teman-teman Berdasarkan soal Nah ini hanya saya tuliskan kata kuncinya saja Kemudian yang ketiga humanistik Human ya manusia Memanusiakan manusia ini intinya Nah ini tidak usah saya tuliskan ya Karena lumayan lama Karena saya pakai keyboard kali ini teman-teman Kemudian yang keempat konstruktifisme Ini hasil dari konstruksi diri sendiri teman-teman Dan yang terakhir adalah cybernetik Ini belum saya jelaskan di video sebelumnya Silahkan teman-teman bantu saya Arti dari cybernetik itu apa sih sebenarnya Intinya apa teman-teman Silahkan komen di kolom komentar Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama Jika seseorang siswa sudah melewati proses belajar Maka tingkah lakunya akan berubah Jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru Maka ia akan diberikan pemahaman kembali Akan tetapi jika tidak berhasil juga Maka guru dapat memberikan hukuman kepada siswa Dengan tujuan ia akan lebih paham pada materi yang diberikan Teori tersebut merupakan teori belajar A. Humanistik B. Behavioristik C. Konstruktifisme D. Cybernetik Atau yang E. Kognitifisme Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab Jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya Di sini kita lihat Seorang siswa sudah melewati proses belajar Maka tingkah lakunya akan berubah Kata kuncinya di sini ya Tingkah lakunya akan berubah Nah jika dia tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru Ia akan diberikan pemahaman kembali Akan tetapi jika ia tidak berhasil Maka guru dapat memberikan hukuman Ini adalah teori apa teman-teman Kuncinya ada di sini ya Tingkah laku Kalau tingkah laku berarti Behavior Behavioristik Ini dia Yang B ya Oke teman-teman kita lanjut ke soal yang nomor 2 Dalam proses belajar mengajar Guru berperan sebagai fasilitator Motivator Dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar Pada sudut pandang pelakunya Bukan pengamatnya Teori belajar ini adalah A. Humanistik B. Behapiristik C. Konstruktifisme D. Cybernetik Atau yang E. Kognitifisme Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab Oke teman-teman Jika sudah kita akan jawab bersama ya Di sini kita lihat Kata kuncinya itu di sini teman-teman Yang memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan Pada siswa Memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan Di sini dijelaskan lagi Perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya Bukan pengamatnya Dari sudut pandang pelaku Dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan Ini terkait dengan manusia Memanusiakan manusia Maka ini adalah humanistik Teman-teman ya Yang A Ini adalah teori belajar humanistik Memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan Jadi ini termasuk proses dari memanusiakan manusia Teman-teman ya Ini termasuk teori belajar humanistik Dan lanjut ke soal yang nomor tiga Setiap siswa dituntut untuk belajar setiap saat Dan dapat dilakukan dimanapun Hal tersebut disebabkan adanya kemajuan teknologi Yang memungkinkan belajar jarak jauh secara online Atau dalam jaringan Hal tersebut sejalan dengan teori belajar A. Humanistik B. Behavioristik C. Konstruktivisme D. Cybernetik Atau yang E. Kognitivisme Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab Oke teman-teman Jika sudah kita akan jawab bersama ya Kata kuncinya itu ada disini teman-teman ya Belajar jarak jauh secara online dan dalam jaringan Ini karena adanya kemajuan teknologi teman-teman ya Kalau hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang modern Kemudian kalau ada dukungan terhadap kemajuan teknologi Ini termasuk dengan teori belajar Hai teman-teman Aku mau rekomendasikan e-book siap adapi PPPK 2023-2024 edisi revisi Buku ini berisi lebih dari 300 soal manajerial, sosial, kultural, dan wawancara Di antaranya terdapat lebih dari 170 butir bocoran soal yang sudah dimodifikasi Tentunya soal sudah dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan Buku ini dilengkapi trik menjawab soal cepat dan beberapa FR kompetensi teknis Yuk segera di order Terima kasih Cybernetik teman-teman ya Cybernetik Yang D jawabannya ya Oke kita lanjut ke soal yang nomor 4 Teori belajar ini menyatakan bahwa Belajar merupakan perubahan persepsi Atau pemahaman Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasilnya Teori ini lebih menekankan kemampuan ingatan peserta didik Teori belajar ini adalah A. Humanistik B. Behavioristik C. Konstruktivisme D. Cybernetik Atau yang E. Kognitivisme Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab Oke teman-teman jika sudah kita akan jawab bersama Di sini kata kuncinya di mana teman-teman Perubahan persepsi atau pemahaman Ya lebih dipentingkan proses dibandingkan hasilnya Nah kemudian teori ini lebih menekankan kepada Kemampuan ingatan peserta didik Ini kaitannya apa sih? Kalau dia perubahan persepsi Perubahan pemahaman Kemudian ada terkait dengan kemampuan ingatan Maka ini termasuk dari teori belajar kognitivisme Teman-teman ya yang E. Kognitif Pengetahuan, pemahaman, persepsi Ini termasuk dari kognitif teman-teman ya Kognitivisme Oke kita lanjut ke soal yang nomor 5 Dalam proses pembelajaran Para siswa dihadapkan dengan situasi di mana Siswa tersebut bebas untuk mengumpulkan data Membuat dugaan atau hipotesis Mencoba-coba trial and error Kemudian mencari dan menemukan pola Menyusun rumus dan bentuk umum Serta membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dibuat Hal tersebut merupakan penerapan teori belajar A. Humanistik B. Behavioristik C. Konstruktivisme D. Cybernetik Atau yang E. Kognitivisme Silahkan coba teman-teman paus Dan coba dijawab Jika sudah kita akan jawab bersama Oke teman-teman kita lihat disini ya Jadi siswa tersebut Melakukan semua pembelajaran itu Hampir seluruhnya tuh Diri mereka sendiri saja gitu Berdasarkan kemampuan mereka sendiri Oleh dari mengumpulkan data Membuat dugaan Kemudian mencoba-coba Mencari dan menemukan pola Kemudian menyusun rumus Sampai dia benar-benar membuktikan Bahwa hipotesis yang pernah dibuat itu adalah benar Jadi dia menemukan materi itu sendiri Menemukan pembelajar itu sendiri Nah ini adalah teori belajar dari Konstruktivisme Karena konstruktivisme itu adalah Pembelajaran itu berdasarkan konstruksi Diri sendiri Jadi mereka menyusun sendiri semuanya Teman-teman ya Hampir seluruhnya itu mereka lakukan sendiri Siswa sendiri yang melakukan Hasil dari konstruksi mereka sendiri Gitu ini adalah teori belajar Konstruktivisme teman-teman ya Kalau semuanya hampir mereka yang melakukan Itu ya kata kuncinya ya Kita lanjut ke soal yang nomor 6 Teori belajar yang memandang Belajar sebagai hasil dari Pembentukan hubungan antara rangsangan di luar Dan balasan dari siswa Atau respon yang dapat diamati Disebut dengan teori A. Humanistik B. Behavioristik C. Konstruktivisme D. Cybernetik Atau yang E. Kognitivisme Silahkan coba teman-teman pause Dan coba dijawab Oke teman-teman Jika sudah kita akan jawab bersama ya Disini kata kuncinya dimana sih Kata kuncinya itu disini teman-teman ya Balasan dari siswa Atau respon yang dapat diamati Ini artinya adalah Siswa merespon Kalau dia merespon berarti berubah tingkah lakunya Ya Itu apa jawabannya Benar banget teman-teman ya Jawabannya adalah Behavioristik Ya karena tingkah lakunya berubah Karena dia memberikan respon Tingkah laku berarti ya Jadi ini adalah behavioristik teman-teman Kita lanjut ke soal yang nomor 7 Teori belajar yang menyatakan bahwa Pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait Dengan pengetahuan lama Yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang Adalah A. Humanistik B. Behavioristik C. Konstruktivisme D. Cybernetik Atau yang E. Kognitivisme Silahkan coba teman-teman pause Dan coba dijawab Oke teman-teman Untuk soal yang nomor 7 ini adalah Soal nomor terakhir Seperti biasa ya Silahkan teman-teman bantu saya Untuk menjawab soal nomor 7 ini Di kolom komentar Jangan lupa teman-teman Cari kata kuncinya di mana Kemudian jawabannya apa A, B, C, D, A, atau E Dan sertakan alasan kalian juga Oke teman-teman Terima kasih Oke teman-teman Itu saja video kita kali ini Terima kasih untuk partisipasi kalian Dan terima kasih juga Karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Jangan lupa dukung mimin dengan klik like, komen, subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain Supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian Oke teman-teman terima kasih See you next time Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati